Ini adalah lukisan Gunung Merapi yang dilukis pada bulan September 1836. Dari sisi selatan, yang dilukis oleh Friedrich Franz Wilhelm Junghun, ia adalah seorang berkebangsaan Jerman dan kemudian pindah ke Belanda. Hidup pada tahun 1809 sampai dengan 1864. Selain berbakat melukis, Junghun juga seorang dokter, botanikus, geolog, dan juga penulis. Selain dari sisi selatan, Junghun juga melukis dari sisi utara. Kemudian pada bulan berikutnya, November 1836, Junghun juga melukis dari sisi utara pada ketinggian 7500 kaki. Selain itu, Junghun juga melukis kawah dan kaldra Gunung Merapi di tahun yang sama.